Sabma Pemuda Pancasila, Maluku gelar Musyawara Wilayah bakal cari ketua baru. Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa Sabma Pemuda Pancasila, Maluku menggelar Musyawara Wilayah muswil di lantai 7 kantor Gubernur Maluku Sabtu 5 November 2022. Muswil 1 Sabma Pemuda Pancasila, Maluku ini bakal mencari ketua baru yang akan memimpin selama 3 tahun mendatang. PLT Ketua Sabma Pemuda Pancasila, Maluku Rifki Abdul Basila Tukonsina mengatakan selain mencari ketua baru, muswil juga akan menyusun program strategis ke depannya. Diharapkannya ke depan lewat Sabma Pemuda Pancasila, Maluku bersama pemerintah dapat menggali dan mengembangkan potensi pemuda yang ada di bumi Raja-Raja ini. Sementara itu, Gubernur Maluku melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, Insun Sangaji, mengharapkan Sabma Pemuda Pancasila, Maluku hadirkan inovasi dan kreasi baru, serta mampu mengembangkan pendidikan berbasis pada sumber daya yang dimiliki oleh daerah ini. Diketahui pembukaan muswil 1 Sabma Pemuda Pancasila, Maluku turut dihadiri Ketum Sabma Pemuda Pancasila, Aulia Arief, Sekum Sabma Pemuda Pancasila, Willy Dananditio, juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, Insun Sangaji, serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Ambon, Richard Luhukai. Kebetulan saya disini sebagai PLT Ketua untuk melaksanakan sampai terjadi yang bisa di wilayah, nanti baru setelah muswil dilaksanakan, baru terpilih nanti ketua secara kekwiliran. Kalau harapan kita sebagai Sabma Pemuda Pancasila, Maluku, kalau bisa disaksikan di kegiatan ini, kita lihat mesti banyak potensi anak muda di Maluku yang sebenarnya bisa dibilang bisa bersainglah sama daerah-daerah di luar Maluku. Nah, kita berharap dengan hadirnya pemerintah daerah-daerah di sini, ke depan pemerintah bisa lebih memperhatikan kita, melihat potensi-potensi yang ada dimiliki oleh para pemuda di Maluku dan bisa mempertahankan Maluku lebih baik. Jadi, tanpa perlu kita harus jauh-jauh ke Jakarta buat sukses, tapi dari Maluku kita sudah bisa sukses. Oh, berarti ke depan ada beberapa kerjasama dengan pemerintah berapa? Kita harapkan ada kerjasama. Pak Iji, berarti untuk muswil kali ini, bahas pemilihan ketua saja ya? Pak Iji, berarti untuk muswil kali ini, bahas pemilihan ketua program-program. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!